Ya, selain jalan menuju puncak yang mengalami kepadatan, kawasan wisata Taman Safari Bogor yang kembali dibuka juga mulai dipadati pengunjung. Meski masyarakat banyak yang antusias, namun pengelola hanya menerima pengunjung 20% dari kuota normal. Sejak dibuka kembali pada 15 Juni silam, Taman Panda ini yang paling ramai dikunjungi di Taman Safari Bogor. Selain Taman Panda, wahana lain yang telah dibuka yaitu Safari Journey dan Baby Zoo. Sementara wahana air berfoto dengan satwa dan tunggang satwa masih belum bisa dilakukan. Sesuai anjuran pemerintah, saat ini Taman Safari juga masih membatasi jumlah kunjungan di 20% dari kuota normal, mengurangi jam buka, serta menerapkan protokol kesehatan. Namun, volume pengunjung terus mengalami peningkatan, khususnya pada akhir pekan, dan area food court menjadi titik teramai untuk kawasan Taman Safari Bogor. Jadi dalam rangka untuk uji coba, ada beberapa warna yang tidak buka, yaitu warna permainan, kemudian yang show-nya biasanya ada sembilan, kami hanya membuka tiga show, termasuk water park ditutup, yang permainan air seperti itu kita tutup. Karena banyak edukasi ke anak-anak juga kan ya, memperkenalkan kayak binatang-binatang gitu. Palingan kita bawa bekal ya mbak ya, biar jangan turun-turun di jalan gitu, karena kan takut ya. Karena memang saya juga pribadi seneng binatang, anak juga seneng, dan ini baru buka ya, jadi kita langsung ke sini. Memang udah diunggu lama sih, udah bosan. Keramaian ya harus jaga jarak sih, minimal jaga jarak, jangan terlalu mepet-mepet aja, paling gitu aja. Untuk mengurangi kontak fisik, pihak pengelola juga mengimbau agar pengunjung melakukan pemesan tiket melalui online di www.tamansafari.com. Dari Puncak Bogor, Baby Kristami, Didit Oktavian, Rizky Soleh, INews melaporkan.